3. Darah Pendekar Siau Lim Jilid 7. Pangeran Soe Mengjeleng Gelengkan Kepala. Memang puteraku yang hanya seorang itu aneh sekali. Sebetulnya, dengan jalan halus mungkin aku pun akan dapat menolongmu, akan tetapi ia berkeras hati dan mengambil jalan menurut caranya sendiri. Dia benar-benar seorang petualang yang suka membuat onar. Mari kita melihat pengalaman Soe Chong Hwei, putera pangeran yang begitu berjumpa telah jatuh hati kepada Hwei Elan sedemikian rupa sehingga tak segan-segan untuk berkorban guna menolong gadis itu. 4. Sebagai mana diceritakan di depan, pemuda itu melukai pundaknya sendiri dengan pedang, kemudian sambil berteriak-teriak ia mengejar pula keluar, pura-pura ikut mengejar Hwei Elan, bahkan di depan Gui Kok Hwei A, ia telah menyambit Hwei Elan dengan senjata rahasianya, yakni Hiang Leng Piau. Gui Kok Hwei merasa heran dan terkejut melihat munculnya pemuda itu di situ, dan timbulah kecurigaan besar di dalam hatinya. Akan tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya dan melakukan penyelidikan. Yang terpenting pada saat itu ialah mengejar dan menangkap kembali tawanan yang melarikan diri itu. Ia memang semenjak ditangkapnya Hwei Elan, telah merasa curiga terhadap pemuda itu dan ia menganggap pemuda itu merupakan seorang penghalang besar bagi maksudnya yang jahat terhadap Hwei Elan. Ia telah tergila-gila terhadap kecantikan gadis tawanan itu dan kedatangannya di malam buta ini pun bukan sekedar hendak mencari kesempatan untuk mengganggu Hwei Elan, gadis jelita yang membuatnya tak dapat tidur nyenyak dalam beberapa malam ini. Setelah ternyata bahwa gadis itu lenyap tak dapat tertangkap, barulah ia kembali ke rumah penjara untuk melakukan penyelidikan. Dan ia merasa makin heran melihat So Cong Hwei telah berada di situ pula, sedang bercerita dan didengarkan oleh beberapa orang perwira bahkan Wai Ong Kok Su juga telah berada di situ pula. So Cong Chu datang-datang Gui Kok Ho menegur dengan suara keras. Apa perlunya kau malam-malam datang ke tempat penjara ini So Cong Hwei memandang dan sedikit pun tidak merasa takut. Gui Chiang Kun, semenjak kapan kah aku harus melapor kepadamu lebih dulu sebelum aku pergi kemana-mana ia balas bertanya dengan pandang macam menantang. Gui Kok Ho marah sekali, akan tetapi ia tidak berani berlaku kasar terhadap putra pangeran itu, dan melihat kepala penjaga penjara berdiri dengan tubuh gemetar di situ, ia lalu maju dan menampar dengan tangan kanan sehingga tubuh penjaga itu terguling ke atas tanah. Babi bodoh ia memaki marah. Bagaimana kau sampai berani melepaskan tawanan itu? Kau harus menggantinya dengan kepalamu. Kepala penjaga itu takut dengan tubuh menggigil karena takut lalu berkata, Mohon ampun, Chiang Kun. Sebetulnya bukan hamba yang salah. So Cong Chu ini diserang oleh penjahat perempuan tadi, dan ia lalu menuturkan betapa ia dan kawan-kawannya mendengar teriakan So Cong Hwe yang terlukak pundaknya dan mengejar-ngejar tawanan itu yang tahu-tahu telah terlepas dari kurungan. Gui Kok Ho memandang kepada So Cong Hwe dengan matlah, tajam dan mulut menyeringai lalu berkata, Hek Tometer, agaknya hanya So Cong Chu, sendirilah yang tahu bagaimana nona manis itu sampai dapat melepaskan diri kata-katanya penuh mengandung sindiran. Juga Wai Ong Kok Su bertanya heran. Bagaimanakah dia bisa meloloskan diri? Kong Chu So Cong Hwe menarik napas panjang dan menjawab, Memang aku yang bodoh, mudah saja tertipu oleh nona itu. Aku yang merasa ikut bertanggung jawab dan aku ikut pula menangkap nona itu, sengaja datang hendak memeriksa karena khawatir kalau-kalau dua orang kawannya datang menolong, dan pula aku merasa khawatir juga kalau terjadi apa-apa yang tidak selayaknya dengan tawanan itu. Sampai di sini ia memandang kepada Gui Kok Ho dengan tajam penuh arti, maka aku datang menjenguk kurungan di mana nona itu berada. Ketika aku tiba di depan pintu kurungan, aku terkejut sekali melihat nona itu rebah telungkup dalam keadaan yang menunjukkan bahwa ia sedang pingsan, bahkan tadinya ku sangka ia telah mati. Aku lalu meminjam kunci dan membuka kurungan itu dengan pedang di tangan. Ketika aku membungkuk dan memeriksa, tiba-tiba nona yang ku sangka pingsan itu menyerangku dengan tak tersangka-sangka sama sekali. Sehingga pedangku terampas dan ia melukai pundaku. Kemudian ia melarikan diri, aku berusaha mengejar, akan tetapi ia lebih cepat. Selanjutnya Cui sekalian telah tahu apa yang terjadi, aneh sekali, seru Gui Kok Ho, suaranya mengandung ketidakpercayaan. Bagaimana Soe Kong Chu yang gagah perkasa sampai dapat tertipu sedemikian mudahnya seperti seorang anak kecil? Benar-benar aneh dan hampir tak mungkin tidak percayakah Gui Chiang Kun kepadaku kata Soe Chong Hwi sambil menatap wajah perwira itu. Penutusanmu tak masuk di akal dan amat meragukan, kata perwira itu terus terang. Gui Kok Ho juga memandang dengan tajam dan dua orang itu saling pandang dengan marah, keadaan menjadi tegang karena mereka telah menjadi panas hati. Wai Ong Kok Su lalu melangkah maju dan berkata, Sudah halah, hal ini tak perlu diperpanjang lagi. Lebih baik kita berusaha agar tawanan itu dapat ditangkap kembali. Gui Chiang Kun, penjagaan di pintu gerbang kota harap diperkuat dan semua orang yang keluar dari kota harus diperiksa dengan teliti, tapi, Soe Kong Chu bertanggung jawab atas lolosnya tawanan ini, kata Gui Kok Ho yang masih merasa penasaran. Pada saat itu, malam telah berganti pagi dan tiba-tiba para penjaga menyambut kedatangan serombongan orang dengan penuh hormat. Rombongan ini ternyata adalah Pangeran Soe Bun Ong yang dikawal oleh pengawal pribadinya. Melihat kedatangan Pangeran Soe ini, Gui Kok Ho lalu memberi hormat, juga Wai Ong Kok Su menjura dengan hormat. Pangeran Soe membalas penghormatan mereka dan langsung menghampiri Soe Chong Hwi. Benarkah kau terluka oleh pemberontak yang melarikan diri tanya Pangeran ini sambil memandang kepada putranya dengan muka khawatir? Hanya sedikit luka di pundak, ayah. Tidak apa-apa. Yang lebih hebat adalah tuduhan Gui Chiang Kun yang seakan-akan menimpakan semua kesalahan kepadaku dan bahkan ia menyangka bahwa aku sengaja melepaskan tawanan itu. Pangeran Soe Bun Ong memandang kepada Gui Kok Ho yang segera menundukkan kepalanya, memberi hormat kepada Pangeran itu dan berkata, Maaf, maaf, bukan hamba menuduh secara membabi buta, akan tetapi sudah menjadi kewajiban hamba untuk mendapatkan kembali tawanan itu. Setelah berkata demikian, perwira ini kembali memberi hormat dan mengundurkan diri dengan hati mendongkol sekali. Pangeran Soe Bun Ong lalu mengajak putranya pulang dan tak seorang pun yang berani mengarangnya, sedangkan Wai Ong Kok Su lalu menjumpai Gui Kok Ho untuk merundingkan hal itu. Wai Ong Kok Su juga merasa curiga kepada Chong Hwe I, maka ia menghibur perwira Gui dan berkata, Menghadapi Pangeran Soe, kita tak boleh berlaku sembrono. Jangan sampai urusan tawanan kecil ini saja menjadikan kau bermusuhan dengan Pangeran Soe, itu berbahaya sekali. Kurasa gadis liar itu masih berada di kota raja dan kalau kita melakukan penjagaan keras dan mencari di dalam kota menyebar metu-metu, tentu kita akan dapat menangkapnya kembali. Demikianlah, semenjak saat itu, pintu gerbang kota raja dijaga dengan keras, dan banyak metu-metu dan penyelidik disebar untuk mengetahui di mana bersembunyinya tawanan yang lolos itu. Sementara itu, Soe Chong Hwe I merasa girang sekali mendengar dari ayahnya bahwa Hwe Elan telah datang ke gedungnya dan bersembunyi di situ menyamar sebagai seorang pelayan. Kau cinta padanya tanya ayahnya. Dengan muka merah Chong Hwe I menjawab, Entahlah ayah. Akan tetapi aku, aku suka kepadanya, aku bersimpati padanya dan aku ingin melihat Dai selamat dan berbahagia. Ayahnya menghela nafas. Hektomekar, itu artinya bahwa kau mencinta padanya, pangeran itu mengangguk-angguk dan merabah-rabah jenggotnya yang panjang dan hitam. Aku dan ibumu pun suka kepada gadis itu. Dia cukup cantik dan bersikap sopan. Akan tetapi, Hektomekar, kau tahu, Chong Hwe I bagaimanapun juga, kita adalah bangsawan yang dihormati orang. Bukan kehendakku untuk berlaku kukuh dan memandang rendah orang lain, akan tetapi, kita harus ketahui dulu asal lusul gadis itu. Kalau memang dia keturunan baik-baik dan ada alasan yang kuat mengapa ia sampai menyerang pasukan Kim Iwi, Tentu aku dan ibumu akan memikirkan tentang perasaanmu terhadap dia itu, So Chong Hwe I maklum sepenuhnya maksud ayahnya ini. Akan tetapi, ternyata bahwa dirinya, dan jarang sekali ia bicara tentang riwayatnya. Harus diakui bahwa gadis itu rajin sekali, melakukan semua pekerjaan seperti seorang pelayan tulen. Pelayan-pelayan lain dalam gedung itu tentu saja merasa heran dengan adanya pelayan baru ini, akan tetapi dengan cerdik, Nyonya So menyatakan bahwa pelayan ini adalah putri seorang kenalan di dusun dan datang pada malam hari, dan diangkat menjadi pelayan dalam, melayani keperluan Nyonya So sendiri. Chong Hwe I adalah seorang pemuda terpelajar dan sopan, juga ia merasa malu-malu kepada Hwe Ilan, maka jarang sekali dua orang muda ini bercakap-cakap. Pertemuan mereka dalam gedung itu hanyalah sepintas lalu saja. Sepekan kemudian, ketika Chong Hwe I tengah duduk seorang diri di ruang dalam, tiba-tiba Hwe Ilan datang ke ruang itu dan bertanya tentang peristiwa pelariannya itu. Dengan terus terang Chong Hwe I menceritakan pengalamannya dan kemudian berkata, karena itu, Nona, lebih baik kau jangan keluar dari gedung ini. Mereka tahu bahwa kau masih belum keluar dari kota Raja dan setiap hari kulihat Matt-Matt berkeliaran di dalam kota mencari-carimu, sedangkan untuk keluar dari pintu gebang, amat sukar sekali. Jangankan kau, sedangkan aku sendiri pun selalu diamat-amati oleh para penyelidik, karena Gwi Chiang pun merasa curiga terus kepadaku, Ah, kalau begitu, aku telah menerima budi besar sekali darimu, Kongcu, dan aku hanya memikin susah kau saja, jangan berkata demikian, Nona. Sudah selayaknya kalau manusia saling menolong. Aku, aku percaya bahwa kau adalah seorang pendekar yang berbudi dan kepercayaanku akan lebih mendalam kalau saja kau suka berterus terang menceritakan riwayat hidupmu, agar aku dan orangtuaku mengetahui siapakah sebetulnya kau ini dan mengapa pula kau memusuhi Kim Iwi. H.W.L.N. menarik napas panjang. Ia memang merasa berhutang budi dan menganggap pemuda ini sebagai seorang yang amat baik dan patut dikagumi serta dipercaya, akan tetapi, untuk menceritakan riwayatnya kepada seorang pemuda yang bukan apa-apanya, ia masih merasa berat. So, Kongcu, tidak ada apa-apanya yang menarik dalam riwayat hidupku dan sukar bagiku untuk menceritakannya kepadamu. Hanya satu hal yang perlu ku ceritakan, yakni bahwa aku mempunyai seorang enci dan seorang adik perempuan. Mereka berdua sewaktu-waktu akan memasuki kota raja dan mencariku. Maka, apabila kau melihat mereka, tolonglah beritahu kepada aku. Kalau tidak ingin menanti mereka, agaknya aku pun takkan berani mengganggu rumahmu lebih lama lagi, So, Kong Hwe, biarpun masih muda akan tetapi, ia dapat mengetahui bahwa gadis ini adalah seorang gadis yang selalu tabah sekali, juga berhati keras. Maka ia tidak mau mendesak, karena tahu bahwa biarpun didesak akan percuma saja. Ia hanya menyanggupi untuk melihat, kalau-kalau kakak dan adik gadis itu sudah datang. Diam-diam ia merasa khawatir juga mendengar bahwa dua orang gadis lain akan datang ke kota raja, karena kalau sampai terlihat oleh Gwi Chiang Kun dan Wai Ong Kok Su, bukanlah itu berarti bahwa dua orang gadis itu hanya akan menghadapi bencana. Sementara itu, setelah tinggal di dalam gedung sampai hampir sebulan dan belum juga ia mendengar tentang keadaan Siang Lan dan Sui Lan, Hwe Lan mulai gelisah dan tak tenang. Sampai berapa lama ia harus menanti? Ia sudah tak sabar lagi, ingin lekas-lekas mencari dan membalas dendam kepada perwira Si Li yang membunuh N.Y.O. Hun Tiong dan gurunya, yakni Yap Sian Ho yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri. Akan tetapi, kalau sendiri mencarinya, kemana ia harus mencari? Ia sendiri masih menjadi orang buruan, maka berbahaya sekali kalau ia berusaha mencari di kota raja. Lalu ia teringat kepada Chong Hwe I. Pemuda ini ilmu silatnya tidak rendah mungkin setingkat dengan kepandainya. Kalau pemuda ini dapat berkorban menolongnya, mengapa ia tidak berterus terang saja dan menaruh kepercayaan kepada Chong Hwe I? Malam hari itu, Chong Hwe I sedang duduk di dalam taman bunga. Hatinya kecewa dan berduka. Ia benar-benar jatuh cinta kepada Hwe Lan, akan tetapi gadis itu agaknya tidak mempedulikannya. Bahkan tidak mempercayainya, buktinya gadis itu tidak mau menuturkan riwayat hidupnya. Padahal ayah ibunya takkan mau mengambil menantu seorang gadis yang tidak diketahui riwayat hidupnya. Andai kata ayah ibunya mau, belum tentu pula Hwe Lan suka menerimanya. Memikirkan semua ini, Chong Hwe I benar-benar menjadi patah hati dan ia duduk melamun memandang ke arah bulan purnama yang membuat taman itu nampak makin idah. Akan tetapi tidak indah dalam pandangan Chong Hwe I, bahkan melihat bulan berjalan-jalan seorang diri di angkasa itu membuat ia merasa lebih kesunyian lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki di belakangnya dan ketika ia menengok, ia melompat dengan girang. Ternyata, Hwe Lan yang datang itu. Ah, kau, nona Hwe Lan katanya. Kongcu, aku datang sengaja mencarimu untuk menuturkan riwayat hidupku untuk menuturkan riwayat hidupku dan juga untuk minta tolong kepadamu. Bukan main girang hati Chong Hwe I mendengar ini, seakan-akan suara ini datang dari bulan yang kini tersenyum idah. Katakanlah, nona. Pertolongan apakah yang kau kehendaki? Tentu akan kulakukan sedapat mungkin. Hwe Lan lalu menceritakan riwayatnya secara singkat. Ia menuturkan betapa ia dan kedua saudaranya adalah anak pemberontak Yap Sian Hou, seorang tokoh siau limpai yang dimusuhi oleh para perwira. Ia ceritakan pula bahwa N.I.O. Hun Tiong pernah menolong jiwa mereka bertiga ketika masih kecil, betapa kemudian mereka belajar silat di bawah pimpinan Yap Sian Hou, Tian Hwe Amikou, dan akhirnya digembleng oleh Toat Beng Sian Kou, kemudian ia menuturkan pula betapa Yap Sian Hou yang mereka anggap sebagai ayah sendiri itu telah dibunuh oleh seorang perwira Sili yang pandai memergunakan panah. Demikianlah, ia menutup penuturannya. Kami bertiga telah bertekad untuk mencari perwira Sili itu untuk membalas dendam ini. Dan itu pula yang membuat kami bertiga menyerbu pasukan Kim Iwi yang membongkar kuburan N.I.O. Hun Tiong Tahiyah. Kami sama sekali tidak bermaksud memberontak terhadap Kaisar, sakit hati karena terbunuhnya banyak orang yang kami anggap sebagai orang tua dan penolong, So Cong Hwe I mengangguk-angguk mendengar penuturan ini. Hatinya amat terharu dan kasihan terhadap gadis yang malang ini terutama sekali karena gadis ini adalah murid Toat Beng Sian Kou sedangkan pendeta wanita itu adalah kawan baik sekali dari gurunya sendiri, bahkan ia pernah bertemu muka satu kali dengan pendeta wanita yang sakti itu. Kalau begitu, sebenarnya kita adalah orang sendiri, katanya setelah penuturan gadis itu habis. Aku kenal gurumu itu karena Toat Beng Sian Kou adalah sahabat baik dari Suhu, Siapakah suhumu? Tanya Hwe Alan tertarik. Suhuku adalah Pat Jiusin Kai Kwe Sin. Aku pernah mendengar guruku menyebut nama ini pantas saja ilmu silatmu demikian liai. Ah, jangan terlalu memuji, Nona. Sekarang, ceritakanlah pertolongan apakah yang dapat ku lakukan untukmu. Dan kalau kau tidak berkeberatan, katakanlah sebetulnya kau ini anak siapakah? Siapakah ayah ibumu? Kau belum menceritakan hal ini tadi. Hanya ku ketahui bahwa mendiang Yap Sian Hou adalah ayah angkatmu. Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba berubahlah wajah gadis itu, ia menjadi pucat dan hanya kekerasan hatinya yang dapat membuat ia kuat menahan jatuhnya air mata. Ia nampak terharu sekali. Chong Hwe I terkejut melihat hal ini. Nona Hwe Alan, maafkan kalau pertanyaanku ini kau anggap kurang. Ajar, Hwe Alan menggeleng kepalanya dan setelah ia dapat menetapkan kembali hatinya, ia menjawab, Sewa Kong Chu, kau adalah seorang yang telah banyak melepas budi kepadaku, perlu apakah aku harus menyembunyikan sesuatu lagi? Baik, kau ketahui lah. Memang benar bahwa Ayah Sian Hou hanyalah ayah angkatku, sedangkan ayah kandungku sendiri pun telah terbunuh oleh perwira suri itu. Ketika hal itu terjadi, kami bertiga masih kecil dan kami tertolong oleh N.I.O. Tai Hiap yang kuburannya dibongkar oleh perwira-perwira Kim Iwi itu. Sekarang kau mengerti mengapa kami bertiga mengamuk melihat kuburan penolong itu dibongkar orang. Kami masih demikian kecil sehingga kami tidak ingat lagi siapakah orang tua kami yang sebenarnya, bahkan kami tidak tahu lagi siapakah si, nama keturunan, kami sampai di sini, Hwe Alan tak dapat menahan lagi keluarnya dua titik air matu dari pelupuk matanya. Karena itu, Kong Chu, akhirnya ia dapat melanjutkan kata-katanya, Tolonglah beritahukan kepadaku, di mana tempat tinggal perwira bangsat Sili itu, karena aku tidak sabar lagi menanti kedatangan N.I.O. dan adikku. Aku hendak membalas dendam sekarang juga. Cong Hwe terkejut mendengar ini. Nona, kau tidak tahu. Perwira Sili yang kau maksudkan itu tentulah Li Songkeng yang bergelar sin tu, golok sakti, dan yang berpangkat busu. Siapa lagi kalau bukan dia yang pandai memergunakan anak panah? Dia memang gagah perkasa dan selain anak panahnya juga ilmu goloknya amat lihai. Akan tetapi, dia sekarang tidak tinggal di kota Raja lagi dan telah pindah ke kota siangkan bun di Provinsi Kiyangsi untuk menjabat pangkat komandan barisan penjaga di sana. Kau, kau tidak bisa dan tidak boleh pergi ke sana. Seorang diri bukan main girang hati Hwe Elan setelah mengetahui tempat tinggal musuh besarnya itu, akan tetapi ia kecewa karena ternyata musuh besarnya itu tidak tinggal lagi di kota Raja. Mendengar kalimat terakhir dari pemuda itu yang melarangnya pergi ke sana, kedua matanya terbelalak heran. Mengapa tidak bisa? Dan apa sebabnya tidak boleh? Sekarang juga aku mau pergi ke sana jangan. Jangan, Hwe Elan mendengar sebutan namanya ini, tanpa panggilan Nona seperti biasanya, Hwe Elan memandang makin heran dan mukanya menjadi merah. Kalau kau pergi, hal itu berbahaya sekali, kata Cong Hwe Ipula yang tidak sadar bahwa tanpa disengaja ia menyebut nama Nona itu begitu saja, sebelum kau keluar kota Raja, kau tentu telah tertangkap. Penjagaan masih dilakukan keras sekali, aku tidak peduli. Kalau memang aku akan tertangkap, biarlah, aku tidak takut. Bagaimanapun juga besar bahayanya, aku harus berusaha membalas dendam guruku, dendam orang tuaku, dan aku harus mencari keparat sili itu Hwe Elan. Kalau sampai kau terkena celaka, ah, tidak tahukah kau bahwa orang satu-satunya yang akan kehilangan dan akan merasa berduka, adalah aku sendiri bagaikan mimpi Cong Hwe I membuka rahasia hatinya. Hwe Elan melangkah mundur dengan muka merah. Apa? Apa maksudmu Kong Cucong Hwe I menundukkan mukanya dan berkata perlahan, Hwe Elan, aku, aku cinta kepadamu, telah kurundingkan dengan ayah ibuku untuk meminangmu sebagai istriku bukan main terkejutnya hati Hwe Elan mendengar pengakuan ini. Ia melangkah mundur lagi dua tindak dengan metel, terbelalak dan muka merah. Tidak, Kong Cucong katanya dengan napas tersengal. Aku tidak berharga. Kau seorang putra pangeran, seorang bangsawan yang mulia dan berkedudukan tinggi. Sedangkan aku, aku seorang yatim piatu yang hina-dina. Pula, aku harus membalas dendam ini hanya inilah satu-satunya cita-cita hidupku, yang lain itu aku belum pernah memikirkan setelah berkata demikian, gadis itu lalu berlari menuju ke kamarnya meninggalkan Cong Hwe yang berdiri bengong. Kemudian Cong Hwe teringat bahwa Hwe Elan akan pergi, maka ia cepat bangun berdiri. Aku harus melarang nap pergi, kalau ia sampai celaka ia tidak dapat melanjutkan jalan pikirannya yang membuatnya berduka dan ngeri ini. Ia lalu berlari ke dalam gedung menemui ayah ibunya dan menceritakan segala percakapannya yang dilakukan demi gadis itu. Pemuda ini dengan muka pucat minta kepada ayah ibunya supaya membujuk gadis itu jangan pergi menempuh bahaya. Pangeran So Bun Ong beserta istrinya lalu pergi ke kamar Hwe Elan dan membujuknya. Nona Hwe Elan, kata Pangeran So, kami tahu tentang maksudmu membalas dendam dan tentu saja kami tak dapat menghalangi kehendakmu itu. Akan tetapi segala hal harus dilakukan dengan hati-hati dan sempurna. Apakah artinya usahamu membalas dendam kalau kau tertangkap sebelum dapat keluar dari kota? Apakah itu bukan berarti membuang jiwa secara murah? Mari kita bekerja sama kami akan membantumu keluar dari kota. Tunggulah beberapa hari lagi, kami akan mencari jalan yang baik bagimu. Mendengar ucapan ini, terpaksa Hwe Elan menurut karena ia anggap bahwa usul ini memang tepat sekali. Pada keesokan harinya, Pangeran So lalu mempergunakan pengaruhnya dan ia berhasil mengatur sedemikian rupa. Sehingga tiga malam kemudian, penjaga pintu gerbang di sebelah utara terdiri dari orang-orang kepercayaannya sendiri yang telah dipesan bahwa malam hari itu ia hendak menyelundupkan seorang pemuda keluar dari kota raja, agar supaya jangan diganggu. Setelah beres, ia lalu memberitahu kepada Hwe Elan yang telah menanti-nanti tak sabar lagi. Malam ini kau boleh keluar kota, nona, kata Pangeran So. Akan tetapi kau harus menyamar sebagai seorang pemuda dan keluar dari pintu utara. Para penjaga takkan mengganggu lagi. Akan tetapi, berhati-hatilah kau dan semogakah selamat serta tercapai cita-citamu, Nyonya So yang telah menganggap gadis itu sebagai keluarga sendiri, sambil mencucurkan air matu berkata, Hwe Elan, mengapa kau berkeras hendak pergi? Kau harus kembali lagi, nak. Kau harus berjanji akan kembali lagi, kalau tidak, aku tidak rela melepasmu pergi. Hwe Elan terharu juga melihat kecintaan Nyonya ini kepadanya. Ia memeluk Nyonya itu dan tidak dapat menahan air matanya sendiri yang mengalir membasai pipinya. Aku akan kembali, disiknya dan Cong Hwe yang mendengarkan semua itu sambil menundukan kepalanya, ketika mendengar suara ini lalu mengangkat muka memandang. Pada saat mengucapkan kata-kata itu, Hwe Elan memang memandang kepada pemuda itu, maka untuk sekejap, dua pasang mata, bertemu, mengandung janji yang hanya dimengerti oleh pemiliknya. Kemudian, Hwe Elan lalu mengadakan persiapan, dan dibantu oleh Nyonya Soh, ia menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan. Tanpa diketahui atau diduga sedikitpun oleh Hwe Elan, pada malam hari itu, seorang gadis lain berada pula di dalam kota dan gadis ini bukan lain ialah Siang Lan. Bagaimanakah Siang Lan bisa berada di kota raja? Sebelum menceritakan tentang Siang Lan, marilah kita bersama mengikuti lebih dulu perjalanan Sui Lan, gadis lincah gembira yang termuda di antara tiga darah pendekar Siaw Lin itu agar jangan terlalu lama kita berpisah dari dia. Sui Lan yang terpisah dari kedua encinya, setelah tak berhasil bertemu dengan Hwe Elan atau Siang Lan, dengan bingung lalu melanjutkan perjalanannya seorang diri. Betapapun juga, ia harus menurut petunjuk gurunya, dan melanjutkan perjalanannya sesuai dengan rencana yang telah diatur, yaitu melalui provinsi Hupai, Honan, Siantung, dan terus ke kota raja. Ia menduga bahwa kedua saudaranya, entah lebih dulu atau belakangan, tentu juga mengambil jalan ini dan akhirnya ia mengharapkan untuk bertemu dengan kedua encinya itu di kota raja atau di tengah jalan. Yang agak membingungkan hatinya adalah bahwa uang bekalnya telah habis sama sekali, karena ia memang tidak membawa uang dan kantung uang dibawa oleh Hwe Elan. Akan tetapi, dasar ia bernasib baik, ketika ia sedang berjalan dengan bingung melalui sebuah hutan besar dan liar, tiba-tiba dari belakang gerombolan pohon berlompatan keluar delapan orang tinggi besar yang bersikap. Kasar. Sekali lihat saja taulah Suwilan bahwa mereka itu adalah perampok-perampok kejam, akan tetapi Suwilan pura-pura tak melihat mereka dan berjalan terus ke depan. Seorang di antara mereka yang bermuka merah melompat di tengah jalan, menghadangnya, sedangkan kawannya lalu melangkah maju pula dan mengurung gadis itu sambil tertawa-tawa meneringai. Terpaksa Suwilan menghentikan tindakan kakinya dan sambil tersenyum ia berkata, Eh, eh, kalian ini orang-orang apakah? Agaknya kalian ini yang biasa disebut orang-orang hutan, betulkah biarpun dimaki orang hutan, akan tetapi oleh karena gadis itu luar biasa cantik jelita dan juga tersenyum-senyum dengan metu berseri gembira, Para perampok itu tidak menjadi marah, bahkan mereka semua lalu tertawa gembira. Hahaha kepala rampok yang bermuka merah itu tertawa sambil memegangi perutnya yang besar dengan kedua tangan. Kau benar, nona cantik. Kita memang orang-orang hutan dan aku adalah rajanya, raja hutan yang kuat dan gagah. Dan kau patut menjadi permaisuriku, hahaha, perutmu mengingatkan aku akan perut kerbau. Siapa sudi menjadi permaisurimu kata Suwilan yang masih saja bersikap jenaka. Kata-katanya ini kembali disambut gelap tertawa. Kau pilih yang kecil perutnya? Lihat, perutku kecil sekali, nona manis kata seorang anggota perampok yang melompat maju. Suwilan memandang perampok itu yang bertubuh kurus kering dan tinggi bagaikan batang bambu. Tentu saja perutnya kecil sekali seakan-akan sudah sebulan perutnya tidak kemasukan sesuatu. Suwilan memicinkan matanya dan bibirnya cemberut. Hektometer, kau seperti cacing tanah. Geli aku melihatnya berganti-ganti para perampok itu maju menawarkan dirinya, dan kesemuanya dicela oleh Suwilan yang menyebutkan cacat-cacatnya. Akhirnya kepala rampok itu berkata, Gadis manis, kau hendak pergi ke manakah aku sedang melancong? Mengapa kalian menghadang di jalan? Minggirlah dan beri jalan padaku, hahaha. Enak sekali kau bicara. Kau sungguh semirono sekali melakukan perjalanan seorang diri di dalam hutan ini seorang gadis cilik yang cantik jelita seperti kau, sungguh aneh, sungguh aneh. Ayah ibumu benar-benar tegas sekali membiarkan kau melakukan perjalanan seorang diri. Serahkanlah bungkusanmu itu dan kau harus ikut dengan kami, agar jangan hidup seorang diri seperti ini. Sungguh kasihan sekali Suwilan tersenyum. Hektometer, tak salah lagi. Kalian tentu perampok-perampok orang-orang hutan yang berlagak seperti manusia. Aku mendengar bahwa perampok-perampok mengumpulkan harta kekayaan dari orang-orang yang lewat dan karena sekarang aku perlu sekali uang bekal, maka kalian harus membayar pajak padaku. Para perampok itu saling pandang dan tertawa mengejek. Baru kali ini mereka mendengar ada orang, seorang gadis cantik pula, minta pajak dari mereka. Biasanya merekalah yang minta pajak jalan atau pajak hutan kepada para korban yang lewat di situ. Kau benar-benar mengagumkan begini tabah dan berani, sama sekali tidak takut. Alangkah baiknya kalau kau menjadi permaisuliku, kata kepala perampok itu yang segera bergerak maju hendak memeluk. Suwilan memandang dengan lagak yang mengejek dan berkata, pernah ada orang bilang bahwa orang hutan pandai menari seperti monyet, hendak kulihat kebenaran ucapan itu. Begitu ucapan ini habis, ia bergerak cepat dan kakinya menendang ke arah kaki seorang anggota perampok yang berdiri dekat. Perampok itu hendak mengelak, akan tetapi ia kalah cepat dan tulang kering pada kakinya telah berkenalan dengan ujung sepatu suwilan yang menendang keras. Plak dan orang itu meringis-ringis kesakitan, mengadu-adu dan tanpa dapat ditahan karena sakitnya, ia mengangkat kaki yang tertendang itu dan berloncat-loncatan dengan sebelah kaki seperti orang berjingkrak-jingkrak menari. Aduh, 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 tiada hentinya ia mengeluh dan melompat-lompat dengan sebelah kakinya. Suwilan tertawa geli dan menuding dengan tingkah lucu. Ha, benar saja, orang hutan pandai menari. Terus, terus. Alangkah lucunya. Kawanan perampok itu merasa geli juga melihat kawan mereka ini, akan tetapi mereka juga mendongkol karena kawan mereka itu dipermainkan sedemikian rupa oleh gadis ini. Dua orang segera menyergap hendak memeluk gadis yang cantik dan lincah itu, akan tetapi suwilan telah mendahului mereka dan menggerakkan kakinya. Kembali dua orang itu kena ditendang tulang kakinya sehingga seperti orang pertama tadi, mereka pun berjingkrak-jingkrak karena kaki itu terasa sakit sekali dan tulangnya mungkin telah retak. Aduh, lucunya, suwilan bertepuk-tepuk tangan dengan girang. Sekarang ada tiga monyet yang menari-nari. Ayo monyet yang mana lagi ingin menari para perampok tadinya mengira bahwa perbuatan suwilan yang pertama tadi hanya kebetulan saja, akan tetapi kini mereka maklum bahwa hal ini bukanlah terjadi secara kebetulan, akan tetapi memang gadis ini memiliki kepandaian. Kepala rampok menjadi marah dan mencabut goloknya diturut oleh empat orang anak buahnya, sedangkan tiga orang yang telah tertendang kakinya itu hanya dapat menonton sambil duduk di atas tanah dan mengurut-ngurut kakinya yang terasa sakit sekali. Eh, tidak taunya kau dapat juga bersilat kata kepala rampok itu sambil menuding kepada suwilan dengan goloknya. Pantas saja kau berani melakukan perjalanan seorang diri. Akan tetapi, jangan harap kau akan dapat keluar dari tempat ini sebelum menyerah kepada kami, baik menyerah hidup-hidup atau menyerah mati suwilan tersenyum. Siapa yang mau keluar lekas-lekas? Kalau kau belum memberi pajak yang kuminta, yakni seratus tai perak dengan kantungnya yang baik agar mudah dibawa, Jangan harap aku mau keluar dari tempat ini juga gadis ini menggunakan telunjuknya menuding dan meniru sikap kepala rampok itu. Kepala rampok itu menjadi marah dan dengan seruan kerasia lalu mengayun goloknya menyabet ke arah leher suwilan diturut pula oleh kawan-kawannya yang menyerang dengan hebat. Akan tetapi, tentu saja orang-orang kasar ini bukanlah lawan suwilan yang berkepandayan tinggi. Sekali tubuh gadis itu berkelebat, para perampok menjadi melongo karena gadis itu telah lenyap dari depan mereka dan tahu-tahu telah terdengar suara ketawanya di belakang tubuh mereka. Dengan cepat mereka berbalik dan menyerang lagi, akan tetapi mengandalkan ginkangnya yang tinggi, suwilan bergerak cepat ke sana kemari dan mempermainkan mereka bagaikan seorang dewasa mempermainkan lima orang anak-anak kecil. Sambil mengelak ke kiri, tangannya yang dibuka jari-jarinya merupakan golok menyambar ke arah lawan dan ngek seorang perampok terguling leboh karena perutnya kena dimasuki tangan itu. Ia bergulingan di atas tanah karena perutnya tiba-tiba menjadi mulas dan sakit sekali. Suwilan tertawa-tawa kemudian tubuhnya menyambar lagi dengan kaki diayun. Buk tubuh seorang pengeroyok terpental sampai lima kaki lebih dan jatuhnya kebetulan sekali menimpa seorang di antara tiga orang perampok yang kakinya kena ditendang tadi sehingga keduanya bergulingan sambil mengaduh-aduh. Ternyata orang itu kena ditendang pantatnya dengan keras oleh kaki Suwilan. Kini pengeroyoknya tinggal tiga orang lagi. Kepala rambok muka merah itu merasa penasaran sekali dan juga terkejut. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis ini demikian lihai sehingga dengan tangan kosong sanggup menghadapi keroyokan lima orang bersenjata, bahkan dengan amat mudahnya telah merobohkan dua orang pengeroyok. Ia memutar-mutar goloknya dengan cepat dan ingin sekali dengan bacokan goloknya ia membuat tubuh gadis yang kecil itu terpotong menjadi dua. Kini nafsunya untuk mendapatkan gadis cantik. Itu lenyap, terganti nafsunya untuk membunuh karena marah dan mendongkol. Akan tetapi, dengan enaknya dan sambil tersenyum-senyum, Suwilan mempermainkan mereka bertiga dan pada saat dua orang anak buah perampok menyerang dari kanan kiri, Suwilan mengelak cepat, lalu kedua tangannya bergerak ke kanan kiri. Plok. Plok kedua telapak tangannya telah menyambar muka dua orang itu sehingga keduanya berteriak. Aduh lalu menutupi muka mereka yang kena ditampar, karena tamparan tadi mengenai mati mereka sehingga terasa pedas dan kepala mereka menjadi pening. Sebelum mereka tahu harus berbuat apa, tiba-tiba rambut kepala mereka ada yang menjambak dan tiba-tiba duk kepala mereka diaduk satu kepada yang lain sehingga seakan-akan pecahlah dunia ini bagi mereka. Pandangan mereka berkunang-kunang dan tubuh mereka berputar-putar terhuyung-huyung ke kanan kiri, kemudian mereka roboh terguling dalam keadaan pingsan. Tinggal si kepala rambut seorang yang masih melawan dengan goloknya, akan tetapi diam-diam ia mengeluh. Celaka. Kali ini aku bertemu dengan siluman akan tetapi swilan tidak mau membiarkan kepala rambut itu menduga-duga lebih lama lagi. Sekali tangannya digerakkan, ia telah berhasil menotok jalan darah tai hawe iliat di punggung kepala rambut itu sehingga si muka merah berdiri dengan tubuh kaku. Biarpun dia masih berdiri dengan kuda-kuda kuat, kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, tangan kirinya dikepal dan didekatkan di pinggang, sedangkan tangan kanan memegang golok yang diangkatnya untuk membacok, akan tetapi ia tidak kuasa menggerakkan tubuhnya lagi. Suilan tertawa bergelap dan berkata, bagus, kau seperti sebuah patung penjaga kelenteng lihiap, ampunkan kami, kepala rambut itu masih dapat bicara, walaupun suaranya terdengar perlahan sekali. Kau suruh dulu anak buahmu mengambil uang pajak seratus tel perak itu kata Suilan. Akan tetapi, kepala rampok itu agaknya berat untuk melakukan perintah ini dan diam saja tak menjawab. Suilan menjadi tak sabar dan sekali ia ulur tangan, golok di tangan kanan rampok itu telah ia rampas. Dengan golok itu ia lalu menudin ke arah perut si kepala rampok yang gendut itu sambil berkata, kalau tidak lepas kau keluarkan pajak itu, akan ku belah perutmu dan hendak ku lihat apakah sebenarnya isi perutmu yang besar ini kepala perampok itu diam saja sedangkan anak buahnya yang telah siuman kembali memandang dengan ketakutan dan muka pucat. Mereka benar-benar telah membentur karang yang luar biasa kerasnya kali ini. Kau tidak rela memberi pajak itu? Baik, mari kita sama-sama lihat isi perutmu Suilan menggerakkan goloknya ke arah perut itu dan sengaja menusuk sedikit kulit perut di balik pakaian itu. Kepala perampok itu berjengit lalu berkata ketakutan, Baik, Lih Yap, baik, ia lalu berkata kepada seorang anak buahnya yang masih dapat berjalan untuk mengambil uang yang diminta itu dari sarang mereka yang berada di dalam hutan. Anggota perampok yang diperintah itu lalu berlari ke dalam hutan dan tak lama kemudian, betul saja ia datang membawa sekantung uang. Ia memberikan kantung uang itu kepada Suilan dengan sikap menghormat, dan Suilan menerimanya sambil menimbang-nimbang beratnya dengan tangan kiri. Setelah membuka kantung dan mendapatkan kenyataan bahwa isinya betul uang pelak, ia lalu tersenyum dan menyimpan kantung uang itu ke dalam bungkusan pakaiannya. Nah, biarlah sedikit pajak ini menjadi pelajaran bagi kalian, bahwa ada kalanya merampas juga ada waktunya dirampas. Lain kali janganlah suka mengganggu gadis-gadis muda lagi dan jangan merampok secara sembarangan saja ia lalu mengangkat kakinya menendang ke arah punggung kepala rampok itu yang roboh terguling, akan tetapi sekaligus totokan yang membuatnya kaku tak dapat bergerak itu telah dapat disembuhkan. Ketika mereka memandang ternyata gadis yang luar biasa itu telah melompat jauh dan lenyap dalam sebuah tikungan jalan. Senanglah hati Suilan setelah mendapatkan bekal ini karena ia tak usah merasa khawatir lagi dalam perjalanan. Beberapa hari kemudian, ia sampai di Provinsi Honan dan ketika ia tiba di kota Kangchu, ia berhenti dan bermalam di kota itu, karena ia amat tertarik dengan keindahan dan keramaian kota. Ketika Suilan memasuki ruang sebuah hotel besar untuk mencari kamar, ia bertemu dengan tiga orang laki-laki yang sikapnya menunjukkan sebagai ahli-ahli silat, ia melihat tiga orang itu mengerlingkan dengan pandang tajam penuh kekaguman. Ia tidak melayani mereka dan pura-pura tidak melihatnya, akan tetapi memandangnya dengan penuh perhatian. Hatinya mendongkol bukan main karena biarpun ia tidak merasa heran melihat match laki-laki mengikutinya dan hal ini sudah seringkali dialaminya di mana-mana, akan tetapi memandang orang di dalam hotel seperti itu, sungguh terlalu sekali. Ia mendapatkan sebuah kamar di bagian belakang dan setelah memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa kamar itu cukup bagus, ia lalu memasuki kamar itu dan beristirahat. Hari itu sudah mulai gelap, karena masih lelah, Suilan tidak mau keluar dari hotel dan mengambil keputusan untuk berjalan-jalan besok pagi saja. Setelah membersihkan tubuh dan makan malam, ia terus tinggal di dalam kamarnya, tidak keluar lagi. Akan tetapi, menjelang tengah malam, ia mendengar suara bisik-bisik di luar jendela kamarnya dan cepat ia melompat turun dengan hati-hati dan mengintai keluar. Ia melihat ada bayangan tiga orang berada di luar kamarnya dan mendengar percakapan mereka sambil berbisik, jangan, sute, jangan berlaku sembrono. Kalau diketahui oleh orang lain, nama kita akan rusak. Aku tidak takut, jawab suara lain, apa peduli orang lain dengan urusan kita? Bunga seindah itu sayang sekali kalau tidak dipetik usah, jangan begitu, sute. Kita sedang menghadapi urusan besar besok pagi, kalau sampai diketahui orang, apakah kita tidak malu terhadap anak-anak murid Gobi? Jangan kita merendahkan nama sendiri. Soal bunga itu, mudah saja kita petik kalau sudah selesai urusan besok pagi, atau kita boleh mencegatnya di luar kota kalau ia pergi. Akan tetapi jangan sekarang, apalagi jangan di tempat ini bayangan itu pergi lagi dan suilan merasa gemas dan mendongkol sekali. Ia maklum bahwa tiga bayangan itu adalah orang-orang yang siang tadi dilihatnya ketika ia memasuki hotel itu dan dari percakapan mereka, ia maklum pula bahwa mereka adalah bangsa JHW Acat, penjahat pemetik bunga, yang suka mengganggu anak gini orang. Hal ini pernah ia dengar dari gurunya dan menurut pesan gurunya, apabila ia dan enci-encinya bertemu dengan penjahat macam ini, boleh terus dibunuh jangan diberi ampun lagi. Memang dapat dimaklumi perasaan dan kebencian hati wanita menghadapi perusak-perusak wanita ini. Suwilan berjanji di dalam hati sendiri untuk menyelidiki keadaan tiga orang itu dan kalau betul-betul mereka adalah penjahat-penjahat pemetik bunga seperti yang ia duga, ia akan membasmi mereka. Juga ia tertarik mendengar percakapan mereka yang menyebut-nyebut nama Godipai. Terang bahwa mereka bukan anak murid Godipai, dan entah apa hubungan mereka dengan Godipai. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Suwilan telah bangun dan bersiap sedia melakukan pengintaian. Ia tahu bahwa tiga orang yang hendak diselidikinya itu juga bermalam di situ, maka ketika ia melihat mereka keluar dari hotel, ia lalu cepat menyusul dan mengikuti mereka dari belakang. Mereka menuju ke tengah kita, pusat keramaian kota itu dan dari jauh Suwilan telah mendengar suara gemereng dan tambur. Tiga orang yang diikutinya itu langsung menuju ke tempat yang ramai itu dan ternyata di tengah-tengah lapangan yang penuh orang, terdapat sebuah panggung lewitai, panggung tempat bermain silat, yang tingginya hampir dua tombak. Di atas panggung yang lebar itu, terdapat dua orang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, dan mereka inilah yang memukul tambur dan gemereng. Sikap kedua orang ini menyatakan jelas bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang mengerti ilmu silat dan mereka selalu memandang ke sana kemari seakan-akan menanti datangnya orang-orang lain. Tiga orang dari hotel yang diikuti Suwilan itu menghampiri lewitai dan gerakan tangan mereka melompat ke atas panggung, disambut oleh dua orang itu yang melepaskan tetabuhan mereka dan segera mereka bercakap-cakap. Setelah itu, seorang di antara tiga orang yang diikuti oleh Suwilan tadi, berdiri menghadapi penonton yang telah banyak berkumpul, mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata dengan suara lantang, Cui sekalian yang terhormat. Kami dan Godipai, hari ini sengaja membuka panggung lewitai ini untuk mendemonstrasikan ilmu silat dari kedua cabang kami dengan harapan agar halayak ramai dapat menikmati keindahan ilmu silat cabang Butong Pai dan Godipai. Telah lama kami mendengar bahwa di kota ini terdapat banyak orang pandai dari berbagai cabang, di antaranya dari cabang Xiaoling, cabang yang telah memberontak dan telah ditumpas oleh kerajaan itu. Dari para ahli silat lain cabang, kami mengharapkan petunjuk-petunjuk apabila terdapat kekurangan dalam pertunjukan kami, sedangkan apabila di sini masih terdapat sisa anak murid Xiaoling Pai, kami menantang mereka untuk naik ke panggung dan mengadu kepandaian.